DPR RI menggelar rapat paripurna dengan salah satu agenda mengambil keputusan Perpu Corona atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Di awal rapat paripurna, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021. Sri Mulyani menegaskan kebijakan ekonomi di tahun 2021 masih fokus di upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Corona. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam bergeser dari skenario berat yakni 2,3 persen ke skenario sangat berat dengan kontraksi 0,4 persen. Pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi 0,4 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan. Oleh karena itu, APBN tahun 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani ketiga prioritas utama yaitu satu penanganan kesehatan, kedua perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan ketiga menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Lebih lengkap, Rapat Paripurna DPR akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Eri Sesaria, langsung dari Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Eri, bagaimana jalannya pembahasan perpu anggaran corona di Rapat Paripurna yang berlangsung hari ini di sana? Ya selamat sore, sindi dan juga saudara sejauh ini Rapat Paripurna ketiga tahun 2019-2020 masih berlangsung, dan saat ini juga Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani masih membacakan tanggapan Presiden mengenai rancangan, maksud kami mengenai perpu nomor satu tahun 2020 mengenai COVID. Memang pada hari ini sebenarnya dalam Rapat Agenda Paripurna DPR terdapat enam agenda, dengan salah satunya adalah pembicaraan tingkat dua atau pengambilan... ...kebijakan-kebijakan apa yang sekiranya dapat diambil selama dua tahun terakhir, yakni selama tahun 2020 hingga 2021, atau selama masa pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tadi sempat menyampaikan atau sempat mengajukan sejumlah usulan-usulan mengenai kebijakan fiskal yang nantinya harus dimasukkan atau harus dimasukkan dalam anggaran APBD 2021. Berbicara mengenai perpu nomor satu tahun 2020 yang juga masuk dalam agenda Rapat Paripurna ketiga tahun 2019-2020 ini, tadi juga sempat disampaikan oleh Badan Anggaran atau Banggar yang menyampaikan bahwa tidaknya ada satu praksi yang menolak perpu nomor satu tahun 2020 atau perpu mengenai COVID-19 atau corona ini untuk tidak disahkan atau tidak setujui. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, lalu kemudian Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Demokrat PAN, dan juga P3 menyetujui dan juga menerima rancangan Undang-Undang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang perpu nomor satu tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dan sebelumnya juga yang perlu digarisbawahi kembali, ada beberapa tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh perasi seperti yang tadi telah kami garisbawahi, salah satunya adalah mengenai usulan ataupun tanggapan mengenai kartu prakerja yang sempat dianggap tidak efisien dan juga tidak efektif diperlakukan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut tadi disampaikan oleh praksi atau menjadi catatan oleh praksi P3 yang menyampaikan bahwa kartu para kerja ini bukanlah untuk bagi para pekerja baru, bahkan diperuntukkan bagi para pekerja yang telah dipehatkan. Namun yang dianggap tidak efektif dan tidak sesuai diberlakukan dalam pandemi COVID-19 atau dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah pemberlakuan latihan yang juga perlu mengeluarkan biaya meskipun itu dibiayai dari pemerintah. Seharusnya hal tersebut ini tidak perlu dibiayai oleh pemerintah dan diberikan secara gratis. Hingga saat ini juga rapat paripurna masih berlangsung, kurang lebih kalau kita melihat dari streaming yang ditayangkan langsung oleh media yang ada di parlemen ini kemungkinan besar rapat ini baru akan selesai pengajam hingga satu jam lagi dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga masih menyampaikan sejumlah tanggapan-tanggapan Presiden mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai Corona. Terima kasih. Terima kasih. Eri Sesaria melaporkan langsung dari DPR terkait dengan Rapat Paripurna Anggaran Corona atau COVID-19.